Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan mempelajari tentang Jumlah ismiah yang diawali oleh dombir munfasil Kamu dan dia, laki-laki dan perempuan Dombirnya adalah Sebelum kita lanjut, kita review terlebih dahulu Jumlah ismiah yang pernah kita pelajari Ingat, jumlah ismiah adalah Setiap kalimat atau aljumlah Yang diawali oleh kata benda atau isim Rumusnya adalah Mubtada dan Khobar Kata yang pertama atau isim yang pertama Adalah sebagai Mubtada Dan kata yang kedua adalah sebagai Khobarul Mubtada Yakni menjelaskan tentang Mubtadanya Contohnya Anta Muslimun Kamu laki-laki adalah seorang Muslim Jadi, Muslim disini adalah menjelaskan Anta Ingat, syarat-syarat jumlah ismiah Yang pertama Antara Mubtada dan Khobar Harus sama dalam lima hal Mufrod, Musana, Jama, Muzakar, dan Mu'anasnya Jika Mubtada, Mufrod Maka Khobar juga Mufrod Jika Mubtada, Musana, Maka Khobar juga harus Musana Jika Mubtada, Jama, Maka Khobar juga harus Jama Begitu pula, jika Mubtada, Muzakar, Khobar juga harus Muzakar Dan jika Mubtada, Mu'anas, Khobar juga harus Mu'anas Syarat yang kedua, Mubtada harus tertentu dan Khobar tidak tertentu atau tidak menggunakan alif Lam Kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiah antara lain Yang pertama adalah isim mutuair Yang kedua isim mutuamir atau kata ganti orang Dan ketiga adalah isim isyarah atau kata penunjuk Yang kita pakai kali ini adalah yang kedua, yaitu jumlah ismiah diawali oleh domir atau isim domir Sebelum ke pembuatan kalimat, kita review terlebih dahulu Kata ganti nama orang, yaitu domir-domir munfasil Mari kita ulangi dengan menggunakan lagu yang pernah kita pelajari kemarin Mulai dari huwa sampai nahnu Kita ulangi sekali lagi Huwa artinya dia satu orang laki-laki Huma dia atau mereka dua laki-laki Dan hum dia atau mereka untuk tiga atau lebih laki-laki Hiya dia satu orang perempuan Huma dia atau mereka dua orang perempuan Antara laki-laki dan perempuan untuk dua orang adalah sama Huma semua Huna adalah dia atau mereka tiga atau lebih perempuan Anta, kamu satu laki-laki Antuma, kamu dua laki-laki Dan antum, kamu atau kalian untuk banyak laki-laki Anti, kamu satu perempuan Antuma, kamu dua perempuan Atau kalian dua perempuan Antuna, kamu atau kalian banyak perempuan Ana, saya untuk laki-laki maupun perempuan Dan nahnu, kami untuk laki-laki dan juga perempuan Sekarang kita masuk ke pembahasan materi Yaitu jumlah ismiah yang diawali oleh domber munfasil Anta, anti, huahia Rumus yang kita pakai sama seperti rumus jumlah ismiah Yang diawali oleh domber munfasil ana Yang ini jumlah ismiah diawali domber munfasil Bertemu dengan isim lohir Perhatikan contoh berikut Anta, muslimun Kamu laki-laki adalah seorang muslim Anta sebagai muptada Dan muslimun sebagai khobar Atau khobarul muptada Muslimun menerangkan anta Kamu laki-laki adalah seorang muslim Jika dirubah ke perempuan Maka menjadi anti muslimatun Kamu perempuan adalah seorang muslimah Jadi anta menjadi anti Anta, muslimun Jika perempuan anti muslimatun Dombernya dari anta menjadi anti muslimun Jika perempuan ditambah tamar Butuh menjadi anti muslimatun Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut Anta, muslimun Kamu laki-laki adalah seorang muslim Anta, muslimatun Kamu perempuan adalah seorang muslimah Sekarang contoh kalimat yang kedua Anta, polibun Kamu laki-laki adalah seorang murid Jika dirubah ke perempuan menjadi Anta, polibatun Kamu perempuan adalah seorang murid Contoh kalimat ketiga Anta, antatajirun Kamu laki-laki adalah seorang pedagang Jika dirubah ke perempuan Antitajirutun Kamu perempuan adalah seorang pedagang Antatobibun Kamu laki-laki adalah seorang dokter Jika dirubah ke perempuan Antitajirutun Antitajirutun Kamu perempuan adalah seorang dokter Contoh berikutnya Antamumarrilun Kamu laki-laki adalah seorang perawat Jika dirubah ke perempuan menjadi Antimumarrilutun Kamu perempuan adalah seorang perawat Dan contoh yang terakhir Antamudhifun Kamu laki-laki adalah seorang pramugara Jika dirubah ke perempuan menjadi Antimudhifatun Kamu perempuan adalah seorang pramugari Contoh berikutnya Antaustadun Kamu laki-laki adalah seorang guru Jika dirubah ke perempuan menjadi Antiustadun Kamu perempuan adalah seorang guru Kalimat berikutnya Antatobibun Kamu laki-laki adalah seorang dokter Jika dirubah ke perempuan menjadi Antitobibatun Selanjutnya Antamudhirun Kamu laki-laki adalah seorang kepala sekolah Antamudhirun Jika dirubah ke perempuan menjadi Antimudhirotun Antaabun Jika dirubah ke perempuan menjadi Antimudhirotun Antamudhirotun Kamu laki-laki adalah seorang guru Jika dirubah ke perempuan menjadi Antimudhirotun Kamu perempuan adalah seorang guru Contoh terakhir Antaro'i silqoryah Kamu adalah kepala desa Jika dirubah ke perempuan menjadi Antiro'i silqoryah Kamu perempuan adalah seorang kepala desa Sekarang saatnya Kata anta dan anti Dirubah menjadi Orang ketiga Yakni Hua dan Hiya Kalau tadi Di pertama Kita pelajari Anta-anti Kamu laki-laki dan kamu perempuan Sekarang domirnya kita ganti Hua dan Hiya Dia laki-laki dan dia perempuan Perhatikan contoh kalimat berikut Hua Muslimun Dia laki-laki adalah seorang muslim Hua sebagai muptada Dan muslim sebagai Khobar Yakni menerangkan Hua Dia laki-laki adalah seorang muslim Jika dirubah ke perempuan Hua-nya menjadi Hiya Dan muslimnya ditambah dengan Ta'mar putoh Hua muslimun Jika dirubah ke perempuan Menjadi Hiya muslimatun Dia perempuan adalah seorang muslim Sekarang kita pelajari beberapa contoh berikut Hua ustazun Dia laki-laki adalah seorang guru Jika dirubah ke perempuan menjadi Dia perempuan adalah seorang guru Sekarang kalimat berikutnya Hua tobibun Jika perempuan Hiya tobibautun Hua mudirun Jika perempuan menjadi Hiya mudirutun Hua abun Jika perempuan menjadi Hiya ummun Hua mudarrisun Jika perempuan menjadi Hiya mudarrisatun Hua ro'iysul koryah Jika perempuan menjadi Hiya ro'iysatul koryah Sekarang sudah tahu kan Bagaimana cara merubah Dari laki-laki ke perempuan Ada beberapa kosa kata Atau muvrodat Yang harus kita pelajari Dan kita hafalkan Pertama Ustazun Guru laki-laki Tobibun Dokter laki-laki Mudirun Pemimpin Atau kepala sekolah laki-laki Abun Ayah Mudarrisun Guru laki-laki Ro'iysul koryah Kepala desa laki-laki Kalimat berikutnya Atau contoh berikutnya Hua ro'iysul madarrisah Dia adalah Dia laki-laki adalah Kepala sekolah Jika dirubah ke perempuan menjadi Hiya ro'iysatul madarrisah Dia perempuan adalah Kepala sekolah Hua ro'iysul faslih Jika dirubah ke perempuan menjadi Hiya ro'iysatul faslih Hua wazirun Jika dirubah ke perempuan menjadi Hiya waziratun Hua muhafidun Jika perempuan menjadi Hiya muhafidatun Hua mudarrisun Jika perempuan menjadi Hiya mudarrisatun Hua ro'iysul majelis Jika perempuan menjadi Hiya ro'iysatul majelis Sekarang saatnya Kita melaksanakan Tugas insya pasif Tugasnya adalah Terjemahkan kalimat berikut Kedalam bahasa Arab Dengan mengacu pada Rumus Dengan memperhatikan Multakar dan mu'annasnya Kalimat yang pertama Kamu satu laki-laki Adalah seorang insinyur Kalimat kedua Kamu satu perempuan Adalah insinyur Tiga Dia satu laki-laki Adalah pengemis Empat Dia satu perempuan Adalah pengemis Lima Kamu satu laki-laki Adalah petani Enam Kamu satu perempuan Adalah petani Tujuh Dia satu laki-laki Adalah pegawai Delapan Dia satu perempuan Adalah pegawai Sembilan Kamu satu laki-laki Adalah artis Sepuluh Kamu satu perempuan Adalah artis Silahkan Rubah beberapa kalimat berikut Kedalam bahasa Arab Selamat mengerjakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax